Kilas Balik Merah Salju Jilid 11 Bab 5 Pertemuan pertama Sebuah bukit yang amat tinggi Awan dan kabut tebal menyelimuti seluruh tanah perbukitan Membungkus rapat sebuah rumah yang terbuat dari kayu Fo'ang So'at mengajak kelindingan balik ke dalam rumah itu Biarpun luka yang diderita kelindingan tidak mengenai bagian yang berbahaya Namun cukup membuatnya terluka parah Fo'ang So'at memang seorang jagoan dalam hal pengobatan Khususnya mengobati luka bekas tusukan Pada hari ketujuh semenjak ketibaan mereka di sana Si kelindingan sudah sanggup turun dari ranjang dan melakukan pekerjaan Ketika Hang Lin atau si kelindingan terbangun dari alam mimpi Deru angin malam yang dilihatnya semalam kini sudah lenyap Sebagai gantinya dari luar rumah terdengar suara orang sedang membelah kayu Hang Lin tahu Fo'ang So'at sedang membelah kayu bakar Maka dia pun turun dari ranjang mengenakan mantel dan berjalan keluar Berdiri bersandar di pagar sambil mengawasi gerak-gerik Fo'ang So'at dengan seksama Dia sedang membelah kayu dengan keru yang aneh, bermanfaat dan indah Gerakannya tidak terlampau cepat, kapak yang digunakan pun tidak tajam Tapi setiap kali kapaknya membelah kayu bakar, terpercirik api seperti ada serem tetan mercon sedang meledak Hang Lin mengawasi pemuda itu, dia mulai kesem-sem Menunggu hingga dia berhenti menyeka keringat, Fo'ang So'at baru menyadari perempuan itu sudah berdiri di pinggir pintu Kau dapat tidur nyenyak di tempat ini tanya Fo'ang So'at sambil mengumpulkan belahan kayu bakar Menurut kau Hang Lin tertawa, tiba-tiba tersungging sekulung senyuman yang manis di ujung bibirnya yang putih pucat Seakan munculnya sekuntum bunga sakura di tengah awan putih Kembali Fo'ang So'at berpaling, mengawasi senyuman wanita itu Tiba-tiba ia bertanya pada diri sendiri, mengapa ia mengajak kemari perempuan itu? Apa sebabnya ia berbuat begitu? Perempuan itu tampak kesepian Meski sedang tertawa, namun tertawanya terasa begitu sepi, begitu kesepian Bukankah kesepian pun langgeng menemani kehidupan Fo'ang So'at? Ketika secara tiba-tiba ia menjumpai seorang wanita kesepian yang mirip nasibnya Bukankah wajar mereka gampang cocok satu dengan lainnya dan tak segan untuk menampungnya? Semenjak munculnya kehidupan manusia, bukankah lantaran kesepian kemudian timbul perasaan dan akhirnya muncul bibit-bibit cinta? Kabut pagi masih menyelimuti perbukitan, Hang Ling berdiri di balik kabut, ia mengawasi Fo'ang So'at yang sedang membopong setumpuk kayu bakar Ia bertanya, hari ini kau ingin makan apa? Sebenarnya Fo'ang So'at sudah mulai melangkah pergi, tapi ia segera menghentikan kakinya begitu mendengar pertanyaan itu Dengan sorot metragu ditatapnya perempuan itu Hari ini kau ingin makan apa? Kembali Hang Ling bertanya sambil tertawa, biar aku yang turun ke dapur, kau Kau pandai memasak jangan lupa, aku seorang wanita, aku tidak lupa, hanya sulit bagiku untuk menyatukan antara kau dengan urusan dapur Oh, kau takut aku mencampuri hidangan dengan dacun ia menatap pemuda itu dengan tajam Kalau begitu masaklah Fo'ang So'at membalikan badan dan menuju ke arah dapur Memandang bayangan tunggungnya yang lenyap di balik pintu dapur, kembali Hang Ling tertawa Di saat kau selesai bersantap nanti, akan kau sadari bahwa pandanganmu sebenarnya keliru besar Daging babi masak daun berambang, oseng-oseng ayam pedas, sepiring dadar telur ditambah Semangkuk kuah kaldu ayam yang gurih membuat Fo'ang So'at sekaligus menghabiskan empat mangkuk nasi Mengawasi sisa hidangan di piring, terpancar perasaan kagum dari balik mata pemuda itu Seorang temanku pernah mengucapkan sepatah kata kepadaku Sebenarnya aku kurang begitu percaya Tapi sekarang ku sadari bahwa apa yang dia katakan memang masuk akal Kata Fo'ang So'at, dia bilang Apakah seorang wanita pantas berdiam di samping seorang lelaki Hal ini tergantung mampukah dia menyiapkan hidangan lezat Hang Ling tertawa lebar Oh, engkau sedang memujiku serunya Atau ingin menarik keuntungan dari ucapan itu Paras muka Fo'ang So'at tetap tampil dingin dan engkuh Kini sorot matanya telah dialihkan ke wajah Hang Ling Namun dibalik biji matanya yang tajam muncul bayangan tubuh lain secara samar Sesosok bayangan yang tampak begitu jauh, tapi seolah makin mendekat Sesosok bayangan tubuh yang langsing dan lembut Sesosok bayangan lembut bagai bintang fajar Sesosok tubuh yang memancarkan secercah cahaya Cahaya bintang Cui Long Sebuah nama yang begitu dikenal, tapi serasa juga begitu asing baginya Begitu teringat akan dirinya, sekilas perasaan sedih dan tersiksa kembali terpancar dari balik matanya Otot-otot hijau di tangan kirinya mulai menegang, giginya pun terkatup kencang di balik mulutnya yang merapat Dia menatap wajah Hang Ling, menunggu sampai otot hijau yang menegang di tangan kirinya mulai kendor Sepatah demi sepatah baru ia berkata Aku tak pernah mencari keuntungan dari orang lain, baik dari orang lelaki maupun perempuan Walaupun suaranya masih tenang, namun perasaan sedih dan tersiksa terpancar dari matanya semakin mengental Seakan tak ingin terlihat perempuan itu Maka begitu selesai berkata kembali ia berdiri, menggunakan kera berjalannya yang khas Selangkah demi selangkah meninggalkan Ngapur Hang Ling sama sekali tidak memandangnya, menanti pemuda itu lenyap di balik pintu Baru ia bangkit dan membenahi piring cawan di meja Saat itulah sinar matahari memancar masuk lewat jendela Mengusir kabut tebal dari sekeliling tempat itu Burung mulai berkicau, suasana terasa cerah kembali Sementara itu Yap Ke yang berada di luar kota Lasa sudah bersiap melakukan penyelidikan ke dalam kebun monyet Saat itu Be Hong Chun yang berada di Ban Betong telah mendapat laporan tentang hilangnya Fo Ang Soat Bantal masih berada dalam keadaan penuh, sedikit pun tak ada pertanda cembung ke dalam Seperi dan selimut pun masih tersusun rapi Sama sekali tak ada tanda pernah dipakai tidur Sewaktu aku lewat di sini pagi tadi, pintu kamar masih dalam keadaan tertutup Lapor Kong Sun Toan kepada Be Hong Chun Aku mencoba berteriak dari luar, namun tiada jawaban Akhirnya aku pun memaksa masuk Ternyata kamar sudah dalam keadaan kosong, Be Hong Chun tidak memberi komentar Dia hanya termenung sambil berpikir Aku rasa baru semalam Fo Ang Soat pergi dari sini Ujar Kong Sun Toan lagi, bila sekarang juga kita utus orang untuk melakukan pengejaran Aku yakin masih bisa tersusul, kejar perintah Be Hong Chun dengan wajah dingin Tak seorang pun boleh meninggalkan Ban Betong Baik, Kong Sun Toan segera beranjak pergi Tinggal Be Hong Chun yang masih berdiri di depan kamar tidur Fo Ang Soat Walaupun sinar matahari pagi tak terlampau panas Tapi semakin meningginya seng surya Cahaya semakin menerangi ruangan kamar Menyinari wajah Be Hong Chun Membuat kerutan wajahnya nampak lebih jelas dan kentara Kerutan di wajah bukan hal yang memalukan Sebaliknya justru mencerminkan kebanggaan Karena setiap kerutan di wajahnya mewakili perjuangan hidupnya menentang bahaya dan maut Seakan-akan dia hendak memberi tahu kepada orang lain Jangan harap bisa merobohkan dia dengan gampang dalam hal apapun Jangan mimpi bisa memaksanya membungkukan pinggang Walau begitu, pancaran sinar matanya justru amat tenang dan penuh kedamaian Tak disertai sinar tajam yang menghidikan Apakah penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya selama ini telah mengikis keberingasannya Atau karena ia sudah pandai menyembunyikan ambisi dan napsinya Atau mungkin lantaran ia pernah mati satu kali Kini sepasang matanya sedang mengawasi pembaringan yang tak pernah dijamah itu Dan pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara teguran berkumandang dari belakang tubuhnya Selama ini kau baik-baik saja bukan belopan Bae Hong Chun segera berpaling Ia lihat seseorang telah duduk di depan pintu Siopiatli muncul dengan kursi rodanya Saat itu dia sedang menatap Bae Hong Chun dengan mimik muka aneh Agak tercengang dan sangsi Sudah berapa lama kita tak bersua? Sepuluh tahun mungkin Bae Hong Chun galik bertanya Siopiatli menghela nafas panjang Ya, sepuluh tahun sudah Waktu berlalu begitu cepat Secepat awan putih di angkasa Dalam sekejap mati sudah sepuluh tahun kita tak bersua Ditatapnya wajah Bae Hong Chun sesaat Kemudian ujarnya lagi Perjuangan hidup selama sepuluh tahun ternyata tidak meninggalkan bekas di wajahmu Penampilanmu saat ini tak jauh berbeda dengan sepuluh tahun berselang Bahkan rambut pun tak nampak memutih Manusia akan menjadi tua bila pikiran dan perasaannya berubah jadi tua Oh, berarti pikiran dan perasaanmu sekarang sudah jauh lebih muda Nama besar Kuanteng Ban Betong ibarat matahari di tengah hari Banyak orang menopangkan hidupnya di sini Mungkinkah bagiku untuk merasa tua? Dapatkah aku menjadi tua? Tiba-tiba Bae Hong Chun menghela nafas panjang Tapi seingatku Kuanteng Ban Betong sudah dihancurkan sejak sepuluh tahun lalu Ujar Siau Piatli menatapnya tajam Bagaimana mungkin hari ini bisa muncul kembali mendadak mencorong sinar tajam Dari balik matahari Bae Hong Chun Ditatapnya Siau Piatli tanpa berkedip Kemudian tegurnya Siau Laute baru berpisah selama sepuluh tahun Kenapa kau mulai termakan isu kosong dunia perselatan Isu dunia perselatan Siau Piatli semakin tajam mengawasi rekannya Betul, kabar bohong yang sengaja ditiupkan kaum Siau Jin dari dunia perselatan Oh ya? Berarti hanya kaum Siau Jin yang percaya dengan kabar kosong itu Siau Piatli tertawa terbahak-bahak Sejenak kemudian tambahnya Wah, yang begini baru celaka Kalau seorang kuncu mulai berbohong Biar membuat orang mampus pun rasanya tak perlu membayar ganti rugi Terkadang berbuat begitu Rasanya juga tak akan merusak nama baik Sahut Be Hong Chun sambil tertawa Bukankah begitu boleh yang pertama jangan mengulang yang kedua Masa kau akan mengulang kembali perbuatan yang sama untuk kedua kalinya? Untung aku cukup tahu diri Apalagi orang seperti aku paling enggan mengulang hal yang sama untuk kedua kalinya Be Hong Chun menunggu gelak tawa sendiri meredah Kemudian baru melanjutkan Tetangga desa Bagai di ujung langit Perumpamaan itu tak cocok kau gunakan untuk menggambarkan tentang hubungan kami Oh, maksudmu tempat tinggal kita begitu dekat Kita pun merupakan sahabat karib Tapi begitu tega hatimu Selama sepuluh tahun terakhir Pernahkah kau datang menjenguku Siau Piatli tidak menanggapi Dia mendungakan kepala dan menghela nafas panjang Be Hong Chun tidak mengerti apa sebabnya ia menghela nafas Segera tegurnya, Siau Lao Teh, persoalan apa yang membuatmu menghela nafas panjang Walaupun sepuluh tahun tidak membuat kau bertambah tua Tapi sayang kau telah terjangkit Satu penyakit Penyakit apa penyakit Penyakit pelupa penyakit pelupa Be Hong Chun memahami maksud perkataannya Air mukanya sedikit berubah Tapi cepat ia tertawa tergelak Karena Siau Lao Teh menegur kesalahanku Sudah sepantasnya aku mesti dibenda Hari ini akan ku biarkan kau menghukumku sepuasnya Menghukum aku tak berani Kata Siau Piatli sambil tertawa Sudah sepuluh tahun kita tak pernah minum arak Hari ini kita berdua minum sepuasnya Yap Keh melangkah di padang rumput berembun Mengenang kembali pembicaraannya pagi tadi dengan Soe Ming Ming Tanpa terasa ia tertawa Kini langit sudah terang Apakah kita boleh segera berangkat? Tanya Soe Ming Ming Tolong gunakan angka ganjil Jangan memakai angka genap Tiba-tiba Yap Keh mengucapkan kata yang aneh Angka ganjil? Angka genap? Apa maksudmu? Tanya Soe Ming Ming tak habis mengerti Maksudku, aku yang pergi Bukan kita berdua Aku akhirnya mengerti juga Soe Ming Ming Maksud ucapannya Jadi kau ingin pergi seorang diri Bukan ingin, tapi pasti Apalagi kepergian ku ini Bukan mau jalan-jalan di pasar Jadi tak perlu berdua Justru karena berbahaya Maka aku ingin pergi berdua Paling tidak ada yang diajak bicara Seru Soe Ming Ming Apalagi semalam Kim Hei bisa jadi sudah mendatangi kebon monyet Aku semakin punya kewajiban untuk pergi mencarinya Kalau begitu kau lebih tak boleh ikut Kenapa bila orang kebon monyet menggunakan Kim Hei sebagai sandra lalu mengancamu Apa yang akan kau lakukan aku? Kalau aku kan berbeda Hatiku terkadang seperti baja keras Di saat harus keras tak bakal hatiku melunak Tapi, bagaimana kalau muncul bahaya yang mengancam Tanya Soe Ming Ming Penuh rasa khawatir Masa kau pergi sendirian tak mungkin ada bahaya Karena aku akan berkunjung secara terang Terangan Berkunjung secara terang Terangan betul Bukan masuk dengan melompati pagar rumah Tapi masuk secara terang Terangan lewat pintu gebang Biarpun air embun telah membasai sepatu yang dikenakan Yap Kei Namun dia tak ambil peduli Sebab dari sini ia sudah dapat melihat pintu gerbang kebon monyet Setelah berada di depan gerbang Yap Kei baru merasa bahwa dinding pagar di situ amat tinggi Bahkan ketinggiannya mencapai lima atau enam orang ditumpuk menjadi satu Pintu yang semula tertutup rapat Kini dalam keadaan terbuka Tampak di tengah halaman yang luas terbentang sebuah jembatan berliku sembilan Di bawah jembatan mengalir air yang jernih dan bening Pada ujung jembatan berdiri sebuah gardu segi delapan Dalam gardu terlihat ada dua orang sedang bermain catur Biarpun dari kejauhan tak nampak jelas paras muka kedua orang itu Namun dari dandanannya Yap Kei berani memastikan kedua orang itu adalah Tui Hang Siu dan Gwe Popo Waktu itu Gwe Popo sedang bertopang dagu sambil memegang sebiji catur Namun sampai lama belum juga diletakkan Kelihatannya nenek itu sedang berpikir posisi yang lebih tepat Sementara Tui Hang Siu sedang menatapnya dengan wajah tersenyum Bukan saja bangga Bahkan terkesan dia sedang mengejek pasangannya Mau kau taruh kemana biji catur itu melihat sikap kedua orang itu Sekulung senyuman segera menghiasi wajah Yap Kei Dengan langkah lebar dia melalui pintu gerbang Menelusuri jembatan berliku sembilan dan menghampiri gardu segi delapan Angin berhembus sepoi Menimbulkan riak di air dan menyiarkan bau harum bunga yang semerbak Dunia serasa begitu tenang penuh kedamaian Biarpun sikap Tui Hang Siu dan Gwe Popo begitu santai penuh keriangan Namun ketika Yap Kei menghampiri kedua orang itu Tiba-tiba ia merasakan hawa tajam yang kuat seakan menghimpit badannya Dia seperti sedang berjalan menghampiri dua bilah pedang yang tajam Senjata mestika selalu menimbulkan aura yang berbeda Begitu juga dengan jago persilatan yang memiliki ilmu silat tinggi Mereka pun memancarkan aura yang gampang membuat napas orang jadi sesak Gwe Popo dengan memegang biji caturnya masih saja termenung Sedang Tui Hang Siu mengawasi bininya sambil perlahan menikmati arak dalam cawan Jelas kemampuannya bermain catur jauh lebih pangguh ketimbang si nenek Sampai secawan arak telah habis di teguk Gwe Popo belum juga menurunkan biji caturnya Tiba-tiba Tui Hang Siu mendungakan kepala memandang Yap Kei sekejap Lalu sambil menyodorkan cawan araknya dia menuding teku aneh yang terletak di meja Siapapun pasti akan memahami maksudnya Dia minta Yap Kei menuang arak baginya Kenapa aku mesti menuang arak untuk mujika orang lain Mereka pasti akan mencacimaki Bahkan bisa jadi tanpa banyak bicara akan berlalu dari situ Berbeda dengan Yap Kei Bukan saja dia tidak marah Bahkan benar-benar menghampiri meja dan mengambil poci itu Meski poci telah diambil Namun arak belum juga dituang Perlahan-lahan Yap Kei menggeser poci itu ke arah cawan Asal dia sedikit ngiringkan poci itu Arak miscaya akan mengalir keluar Siapa sangka pemuda itu justru sama sekali tak bergerak Tui Hang Siu sendiri pun tetap mengangkat cawanya di tengah udara Menanti dengan sabar Selama Yap Kei tidak bergerak Dia pun tak berkutik Tangan GW Eipopo yang memegang biji catur pun mendadak ikut tak bergerak Ketiga orang itu seakan-akan tersihir oleh kekuatan iblis yang maha dasyat Kekuatan sihir yang mampu mencabut nyawa mereka Mengubah mereka seakan orang mati Dalam sekejap langit dan bumi seakan ikut memeku Semuanya berubah jadi mati Bapak 6 Nenek penjual telur Teko sudah dimiringkan Namun arak belum juga mengalir Cawan telah ditangan Namun berhenti di tengah udara Biji catur di tangan Namun tak pernah dileptakan pada posisinya Kebun itu sangat luas Bukan saja terdapat pohon bambu Nampak pula aneka bunga Jembatan kecil Air mengalir Gunung-gunungan dan gardu indah Bahkan dihuni pula kelinci Burung bangau maupun kijang jinak Sayangnya semua kijang jinak maupun kelinci hanya terukir dari batu Ukiran itu begitu hidup Pepohonan yang hijau tumbuh begitu subur Aneka bunga memancarkan bau harum Siapapun tak menyangka bahwa suasana dalam kebon monyet nampak begitu indah dan artistik Anehnya, tak terlihat seekor monyet pun berkeliaran di sana Baik yang besar kecil, muda tua, monyet jantan betina, monyet seperti apapun tak nampak Yake benar-benar gagal menemukan seekor monyet pun Sesaat sebelum melangkah masuk ke dalam pintu Ia sudah menyadari hal ini Bukan saja tak nampak monyet Suara mencicip yang ramai dari kerak-kerak pun tak terdengar Dalam kebon monyet tak nampak monyet Apa sebenarnya yang telah terjadi? Bayangan gardu segi delapan yang tertampang di tanah Kian lama kian menyusut pendek Tengah hari telah tiba Sudah hampir tiga jam berlalu Namun Yake bertiga belum juga bergerak Jangankan tubuhnya, ujung jari pun tak ada yang bergerak Semua orang terpantek dalam posisinya semula Bagaikan tiga buah arca marmer Bayangan yang memilih di tanah kembali berubah Kini matahari sudah condong ke langit barat Sedikit saja tangan Yake gemetar Arak bakal tertuang keluar Tapi tiga jam sudah berlalu begitu saja Tangannya masih tak bergerak Tetap terpantek bagaikan batu Mimik muka Tui Hang Siu yang semula tenteram Sinar matanya yang semula terselip nada ejekan Lambrat laun mulai terjadi perubahan Kini dia berubah jadi terperangah Kaget dan sedikit tak sabar Tentu saja dia tak tahu kegetiran yang sedang diderita Yakei saat itu Pemuda itu merasakan poci dalam genggamannya makin lama terasa makin berat Seolah-olah bobotnya telah berubah jadi ribuan kati Lengannya dari linu berubah jadi kaku Dari kaku berubah jadi sakit Sedemikian sakit bagaikan ada jutaan jarum yang sedang menusuk kulit lengannya Kulit kepalanya pun ikut sakit Sakit seperti ditusuk jarum tajam Peluh membasahi seluruh pakaiannya Tapi dia masih mengertak gigi, bersabar, bertahan Sekuat tenaga berusaha membuang jauh semua pikiran itu Karena dia tahu situasi saat ini bertambah kritis Bagaimanapun juga dia tak boleh bergerak Walaupun tubuh mereka tak terlihat melakukan gerakan Namun serunya pertarungan yang sedang berlangsung justru berlipat kali lebih dasyat Daripada pertarungan menggunakan golok dan pedang Inilah pertarungan tenaga dalam, daya tahan, kekuatan tubuh serta kesabaran Pertarungan ini benar-benar dua yang berlangsung tenang Pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya Sewaktu berada di luar gedung penerima tamu ban betong Yakke memang pernah melakukan pertarungan tanpa wujud melawan Tui Hang Siu Namun pertarungan waktu itu jauh berbeda bila dibanding pertempuran kali ini Pertarungan sudah berlangsung sejak pagi hingga senja Enam jam sudah terlewatkan begitu saja Namun tak ada yang datang ke sana Bahkan tak seorang pun yang menengok jalannya pertarungan Masa di dalam kebon monyet yang begitu luas Hanya berdiam Tui Hang Siu dan Gwe Popo berdua Atau pemilik tempat itu hanya memperhatikan diri sendiri Egois, sehingga apapun yang dilakukan orang lain Biar mati maupun hidup, semuanya tak ada sangkut paut dengannya Sama sekali tak perlu diperhatikan Kegelapan senja sudah menyelimuti seluruh jagat Entah sejak kapan dalam ruang tengah gardu segi delapan Yang telah disulut cahaya lentera Lampion yang tergantung sepanjang beranda pun Entah oleh siapa telah disulut semua Sinar lentera memancar dari kejauhan Menerangi wajah Tui Hang Siu Wajahnya nampak pucat palsi Kulit mata mulai berdenyut keras Tapi tangannya masih kaku bagai batu karang Yap Kei sendiri pun sudah kehabisan tenaga Nyaris roboh dan amruk Rasa percaya dirinya mulai goyah Tangannya pun mulai goyang Dia tahu sulit baginya untuk bertahan lebih jauh Pada saat yang kritis itulah Mendaga seret Terdengar suara desingan angin tajam Ternyata Gwe Popo telah menyamitkan biji caturnya dengan sekuat tenaga Perang, biji catur itu langsung memelah mulut teko itu hingga hancur berantakan Dengan pecahnya mulut teko Maka arak pun mengalir keluar memenuhi cawan Ketika arak telah memenuhi cawan Tui Hang Siu menarik kembali tangannya Perlahan-lahan menghirup isinya hingga habis Dia sama sekali tidak memandang lagi ke arah Yap Kei Walau hanya sekejap pun Yap Kei sendiri pun segera meletakkan kembali poci itu ke atas meja Perlahan berjalan keluar dari gardu segi delapan Menelusuri jembatan dan berhenti di ujung jalan Memandang kegelapan malam yang mencekam Melihat cahaya lentera yang bergantungan sepanjang serambi Tiba-tiba ia merasa semua begitu lembut, hangat dan penuh kedamaian Ternyata bisa lolos dari kematian memang sebuah kejadian yang sangat mengembirakan Hanya orang yang pernah terancam jiwanya Pernah lolos dari lubang jarum yang dapat menghargai nyawa sendiri Ketika Yap Kei berpaling lagi ke arah gardu sudut delapan Tui Hang Siu serta Gwe Popo yang semula berada di sana Kini sudah pergi entah kemana Yang tersisa hanya permainan catur yang belum selesai Kini, di dalam halaman yang begitu luas tinggal Yap Kei seorang Kalau ada yang menemani, paling hanya suara air yang mengalir, mengalir abadi Malam ini langit ada rembulan Terlihat pula bintang yang bertaburan di angkasa Cahaya rembulan membiaskan bayangan tubuh Yap Kei di atas permukaan air Sambil termenung ia menundukkan kepala Mengawasi bayangan sendiri di atas percikan air Memandang dengan termangung Pada saat itulah tiba-tiba ia merasa ada seseorang berjalan naik di atas jembatan Ketika berpaling, terlihatlah seseorang sedang berjalan menghampirinya Orang itu amat sopan, gerak-geriknya lembut dan penuh aturan Pakaiannya rapi, mimik wajahnya lugu Ketika melakukan pekerjaan apapun selalu meninggalkan kesan sopan, rendah hati dan hormat Seorang pengurus rumah tangga keluarga kenamaan memang jauh berbeda Bila dibanding seorang kasir di rumah makan atau losmen Dengan lemah lembut dan sopan santun orang menghampiri Yap Kei Kemudian setelah memberi hormat Ujarnya sambil tersenyum Hamba Tio Kong memberi salam untuk Tuan Biarpun senyuman Tio Kong sopan dan penuh rasa hormat Namun terkesan agak menjilat Kembali katanya, Ong Loya khusus mengutus hamba untuk menyambut kedatangan Tuan Ong Loya? Ong Loya siang sing benar Kau tahu aku bakal kemari? Tahu siapakah aku kembali Yap Kei bertanya Hamba tahu, To'aya adalah Yap Kei Yap Tai Hiap Setelah melempar sekulung senyuman Ia menyingkir ke samping sambil ujarnya lagi Silakan, Ong Loya sedang menunggu di gedung utama Gedung utama terletak di bagian belakang kebun Gedung yang paling terang di antara setian banyak bangunan Sambil tersenyum Yap Kei melangkah maju Setelah melewati Tio Kong Ia berjalan menuju ke arah gedung yang bermandikan cahaya Berjalan menuju ke masa depan yang tak diketahui bagaimana akhirnya Hari belum lagi gelap Hang Ling sudah mulai sibuk di dalam dapur Menyiapkan makan malam Asap putih yang mengepul dari cerobong Asap menimbulkan kabut putih menghiasi langit kelabu Menambah suasana kehangatan di rumah kayu itu Fo'ang So'at sedang duduk di bangku persis tengah halaman Dengan sepasang matanya yang kesepia Dia sedang mengawasi Hang Ling di dalam dapur Kehidupan yang tenang Istri yang cantik Nen Saleh Keluarga yang harmonis Itulah kehidupan Yang selalu didambakan seorang perantau Seorang petualang Pagi meninggalkan rumah Senja baru kembali Setiap petani pasti sudah berangkat ke sawah Di saat fajar meningsing Kemudian baru balik menjelang senja Dengan membawa tubuh penuh lumpur dan keletihan Sang istri yang saleh telah menyiapkan bermacam hidangan Serta sepoci arak hangat Menemaninya bersantap Bahkan menemaninya meneguk barang satu dua cawan Sebuah kehidupan yang hangat dan mesra Sayang sekali kehidupan semacam ini Ibarat menggapai bintang di langit Begitu jauh, begitu muskil untuk seorang pengembara Apalagi seorang petualang Sedemikian jauh dan remangnya kehidupan macam itu Membuat para pengembara seolah sudah lupa Bahwa di dunia ini masih terdapat kehidupan seperti itu Andai kata perempuan yang sedang menyiapkan makan malam saat ini Adalah kekasih hati Fo'ang So'at Bila rumah mungil di bukit ini adalah sarang mereka berdua Yang hangat dan mesra Mungkinkah Fo'ang So'at rela melepaskan hidup mengembaranya Dan melewatkan hari-hari dengan penuh keriangan? Tiada seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu Bahkan Fo'ang So'at sendiri pun tak mampu Bukan tak mampu, tapi enggak memikirkan persoalan itu Tak berani membayangkannya Karena itulah dengan cepat dia menarik kembali sinar matanya Dan beralih memperhatikan kelilingan di bawah emper rumah Yang bunyi berdenting karena hembusan angin Kelilingan itu memang sengaja dipasang hongling di tempat itu Mengikuti hembusan angin bukit yang lembut Di tengah dentingan kelilingan yang merdu Terendus bau hidangan yang harum dari balik ruang dapur Saat bersantap malam telah tiba Kembali satu hari lewat dengan cepatnya Dan sebentar lagi hari esok pun akan tiba Besok entah akan seperti apa Pertanyaan seperti ini pun termasuk hal yang tabu dipikirkan seorang pengembara Biarlah hari berlalu begitu saja Makanan yang bisa dinikmati secukupnya Minuman yang bisa diteguk hari ini Teguklah sepuasnya Sedang besok? Biarlah menjadi urusan esok Hari ini masih bisa makan minum dengan puas di sebuah rumah makan mewah Bisa jadi besok sudah mampus dalam selokan Hari ini masih menjadi seorang lelaki yang paling romantis Siapa tahu besok menjadi pemabuk yang ditendang keluar dari rumah Hari ini masih seorang tuan besar yang kaya raya Siapa bisa menduga besok menjadi gelandangan yang mengenaskan di sudut jalan desa Dunia penuh perubahan Manusia mana yang bisa meramalkan hari esok? Siapa yang bisa membayangkan bagaimana kehidupannya di hari esok? Oleh karena itu sebagai manusia Belajarlah menikmati hari ini Baik-baik menggenggam saat ini Karena saat inilah merupakan kejadian yang paling nyata Jangan biarkan menyesal setelah kehilangan Menyesal mengapa tidak baik-baik menikmati masa lampau Bulan dan bintang masih tergantung di awang-awang Malam semakin larut Selesai menyiapkan piring dan mangkuk untuk makan Hang Ling meninggalkan dapur menuju halaman depan Ia bermaksud memanggil Fo'ang So'at untuk bersantap malam Saat itulah tiba-tiba ia saksikan ada seorang nenek berambut putih Dengan tangan kiri memegang tongkat Tangan kanan menjenjing sebuah bungkusan kain hijau berjalan tertatih-tatih mendekati rumah mereka Punggung nenek itu bongkok Melihat munculnya si nenek Dengan kening berkerut Hang Ling segera bertanya Apakah sekitar tempat ini masih ada keluarga lain? Tidak ada Sahut Fo'ang So'at hambar Kalau ada pun yang terdekat 7-8 li di bawah bukit sana Hang Ling tidak bertanya lagi Sementara itu si nenek sudah tiba di halaman luar Dengan napas yang masih tersengal dan tertawa paksa Katanya Suan Nyonya berdua Apakah mau membeli telur ayam? Telur ayamu masih segar Tiba-tiba Hang Ling bertanya sambil tertawa Tentu saja masih segar Jawab nenek itu sambil tertawa Kalau tak percaya coba rabalah Masih hangat malah Nenek itu masuk ke halaman dalam Berjongkok dan membuka bungkusan kain hijaunya Benar saja isi bungkusan itu adalah telur ayam yang besar dan bulat Sambil memungut sebutir telur ayam Kembali ujarnya sambil tertawa Telur ayam yang masih segar Paling enak langsung ditelan isinya atau direbus Tiba-tiba paras muka nenek itu mengejang keras Tangannya diangkat secara mendadak Seolah akan melemparkan telur itu Tapi belum sempat dilakukan Tubuhnya sudah roboh terjungkal Begitu nenek itu roboh terkapar Tampak sesosok bayangan hitam meloncat keluar dari balik semak belukar Dengan tiga kali lompatan sudah masuk ke tengah halaman Kemudian Tanpa mengucapkan sepatah katapun bayangan tadi menyambar bungkusan milik si nenek yang berisi telur ayam dan dibuang jauh-jauh kebalik kegelapan Belam, ledakan keras bergema memecah keheningan Semburan cahaya api bercampur pasir dan ranting pohon berhamburan ke tengah udara Menanti cahaya api mulai surup dan pasir rontok ke tanah Orang berbaju hitam itu menghembuskan napas panjang seraya bergumam Sungguh berbahaya, berubah hebat paras muka hangling Saking kagetnya dia sampai tak mampu berkata-kata Hanya matanya masih menatap si nenek yang terkapar di tanah tanpa berkedip Fo'ang So'at sama sekali tidak bereaksi Dia masih berdiri di sana dengan wajah dingin Sepasang matanya yang hambar masih mengawasi suatu tempat dibalik kegelapan Dalam pada itu orang berbaju hitam itu telah membalikan badan Berhadapan dengan Fo'ang So'at, tegurnya Masa kau masih belum tahu siapakah nenek itu Fo'ang So'at menggeleng Mendadak orang berbaju hitam itu merendahkan suaranya dan berbisik Dia adalah pembunuh gelap yang diutus Ban Betong untuk membunuhmu Ban Betong benar, aku, belum selesai orang berbaju hitam itu bicara Mendadak tubuhnya mengejang keras Paras mukanya berubah hebat dan darah segar menyembut keluar dari ujung bibirnya Begitu darah mengucur, dalam waktu singkat telah berubah menjadi hitam pekat Menyaksikan peristiwa itu, berubah hebat paras muka Hang Ling Orang berbaju hitam itu telah roboh ke tanah Sepasang tangannya menekan perutnya Sambil meronta dengan sepenuh tenaga Serunya, cepat, cepat, dalam sakuku terdapat obat penawar racun Cepat, cepat, baru saja Hang Ling hendak mendekat Tiba-tiba Fo'ang So'at menarik tangannya dan mencegah perempuan itu Paras muka orang berbaju hitam itu berubah makin menderita Jeritnya, tolong, tolonglah aku, kumohon Cepat, cepat, sebentar lagi bakal terlambat Fo'ang So'at sama sekali tidak bergeming Ditap-tapnya orang itu dengan pandangan dingin Jengeknya ketus, kalau memang obat penawar berada dalam sakumu Mengapa tidak kau ambil sendiri Masakah tidak kau lihat Dia sudah tak sanggup bergerak Seru Hang Ling panik Apakah kita hanya berpeluk tangan saja Melihat orang itu sekarat Benarkah begitu tiba-tiba Fo'ang So'at tertawa dingin Dia tak berakal mampus Mendengar perkataan itu Sekali lagi paras muka orang berbaju hitam itu mengejang keras Mendadak secepat anak panah yang terlepas dari busur Dia melompat bangun dari atas tanah Lalu mengayunkan tangan berulang kali Tujuh titik cahaya bintang segera melesat ke depan dengan cepat Si nenek yang semula sudah mati terkapar pun tiba-tiba ikut melompat bangun Tangannya diayun ke depan Dua butir telur ayam telah disambitkan ke arah mereka Perubahan yang terjadi sangat mendadak dan di luar dugaan ini seketika membuat Hang Ling terperangah Sementara itu Fo'ang So'at kembali tertawa dingin Bukan saja dia tak menghindar Sebaliknya malah maju menyongsong Tak jelas bagaimana dia bergerak Tau-tau kedua butir telur ayam itu sudah jatuh ke tangannya dan masuk ke dalam saku Sedang ketujuh cahaya bintang yang disambitkan orang berbaju hitam telah ditangkis tangan kiri Fo'ang So'at Terang, 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 ketujuh senjata rahasia itu menancap semua di atas sarung golok Gagal dengan serangan pertamanya Si nenek melejit dan bersalto beberapa kali di udara kemudian merangsik ke depan Tapi sebelum tubuhnya melayang turun ke tanah Mendadak ia temukan Fo'ang So'at telah menanti tepat di hadapannya Biarpun kaget, nenek itu tak sampai kalut Sepasang kepalannya disodokan ke muka berbarengan Satu mengancam jalan darah Tai yang hiat di sisi kiri Kening Fo'ang So'at sedang yang lain menghantam kening sebelah kanan Biarpun serangannya cukup cepat Namun sebelum kepalannya menyentuh sasaran Telapak tangan Fo'ang So'at telah menerobos melalui selah kedua kepalannya Lalu menghantam kedadanya Loh, hanya satu tepukan ringan Biar tampaknya ringan Namun tubuh nenek itu seakan sudah terpantek di atas tanah Sepasang lengannya terkulai lemas Tubuh pun tak mampu bergerak Kemudian dia pun mendengar suara tulang belulang yang terhajar remuk Kini baru dia dapat melihat Fo'ang So'at yang semula masih berdiri di hadapannya Tiba-tiba sudah muncul di hadapan orang berbaju hitam itu dan menggunakan lengan sebelah sedang menjepit tubuh rekannya itu Begitu dijepit kemudian dilepas Sekujur badan orang berbaju hitam itu pun seolah berubah jadi segumpal lumpur lunak Bersamaan dengan hancurnya tulang Darah sedar berhamburan kemana-mana Bukan hanya hancuran tulangnya yang menembus pakaian Darah pun bagai pancuran air membasahi sekujur badannya Perlahan-lahan ia roboh tak berkutik Dengan pandangan dingin Fo'ang So'at mengawasi lawannya Dia berdiri seakan sedang melamun Seolah sepanjang hidup baru pertama kali ini menyaksikan ceceran darah Dalam pada itu si nenek masih berdiri dengan tubuh gemetar keras Entah dikarenakan pengaruh pukulan Fo'ang So'at yang aneh atau karena dinginnya hembusan angin malam Atau mungkin juga lantaran suara tulang belulang yang hancur berantakan Tiba-tiba nenek itu berubah bagaikan seorang anak yang baru terjaga dari mimpi seram Fo'ang So'at berpaling memandang dengan sorot metu dingin Tak kuasa lagi nenek itu merinding sekujur badannya Setengah menggigil serunya terbata-bata Aku, aku adalah nenek yang sudah berusia 80 tahun Masa, masa kau tega membunuhku Fo'ang So'at sama sekali tidak bicara Mendadak dia jambak rambut si nenek yang telah beruban itu dan membetotnya Rambut berikut kulit wajah pun segera terbetot lepas Hingga kini muncul seraut wajah lain di muka si nenek Dia adalah seorang pemuda berwajah kurus kecil Berwarna agak kuning dan masih sangat muda Kini berdiri dengan muka ketakutan Perubahan yang sangat mendadak itu kembali membuat Hang Ling tertegun Dia tak habis mengerti Dari mana Fo'ang So'at bisa tahu nenek itu adalah hasil penyamaran Dalam pada itu Fo'ang So'at telah menatap dingin pemuda yang sedang ketakutan itu Tegurnya kemudian, tahukah kau siapa aku-aku? Aku tahu, jawab pemuda itu dengan bibir mencigil Kalau begitu seharusnya kau pun tahu Paling tidak aku memiliki 30 macam care untuk membuat kau menyesal Karena pernah dilahirkan di dunia ini Setengah memaksakan diri pemuda itu manggut-manggut Kini paras mukanya telah berubah jadi pucat tak berdarah Kalau begitu aku ingin bertanya, akan, akan ku jawab Buru-buru pemuda itu memberikan J.A.N.J.I. nya Kawanek buah Ho'a Bu'an Tian atau Hun Chai Tian dari kelompok Ho'a Tong Chu Kali ini berapa orang yang diutus kemari kembali Fo'ang So'at bertanya Termasuk Ho'a Tong Chu dan Hun Tong Chu, semua berjumlah 7 orang Lantas dimanakah kelima orang rekanmu itu sekarang aku tidak tahu Pemuda itu menggeleng, aku benar-benar tidak tahu Berada di mana mereka sekarang ada di kaki bukit Mereka sedang menunggu kami Belum sempat pemuda itu menyelesaikan perkataannya Tiba-tiba terdengar lagi suara remuknya tulang belulang Ia mendengar suara remuknya tulang di tubuh sendiri Selesai membasuh tangan Sikap Fo'ang So'at telah kembali dalam kehambaran Dengan tenang ia duduk sambil bersantap Seolah tak pernah terjadi apa-apa di situ Hang Ling menyuap nasi Lalu meletakkan sumpitnya Tegurnya sambil menatap pemuda itu Kau tega untuk melanjutkan bersantap Tentu saja Jawab Fo'ang So'at tenang Kalau kau pernah merasakan bagaimana orang yang sedang kelaparan Pasti dapat kau habiskan nasi itu Kau tidak kuafir orang-orang dan betong akan menyerbu kemari lagi Kembali Hang Ling bertanya Tidak mungkin Sekarang tak mungkin terjadi Sebelum mereka berhasil melacak keadaan kita yang sebenarnya Tak nanti mereka berani Bertindak secara gegabah Tenangkan saja hatimu Kembali Fo'ang So'at menyumpit sepotong daging Menanti ia selesai mengunyah dan menelannya Baru ujarnya lagi Sebelum hari menjadi terang Tak mungkin mereka menyerang kita lagi Begitu melangkah masuk ke ruang tengah Yak Hei segera dapat merasakan Ong Loh Sian Singh dari kebon monyet Pasti bukan seorang tokoh yang sederhana Dari perabot Tata letak serta ornamen yang terdapat dalam ruangan Dapat terlihat bagaimana kahwata serta perangai pemiliknya Ruang itu tidak terlampau lebar Perabot maupun ornamen di situ pun bukan termasuk model Yang kelewat mewah Tapi hampir semuanya artistik dan indah Hampir semua perabot mendatangkan kesan nyaman bagi yang melihatnya Bahkan kel penggunaannya gampang dan sederhana Tidak memberikan kesan ketersediaan benda itu mubazir atau berlebihan Begitu pula dengan manusianya Kesan yang ditimbulkan Ong Loh Sian Singh pun bukan semacam kesan yang menyebalkan Memberi perasaan tercengang Bertemu dengan orang ini Kau seakan merasa sedang berada dalam sebuah kota kecil yang Tenang melihat seorang kakek yang penuh kasih dan lembut sedang bermain dengan cucunya Biarpun usianya sudah sedikit lebih lanjut Tapi dia masih dapat membantumu Ngomong anak Bahkan terkadang di waktu senggang dia pun masih bisa membantumu melakukan pekerjaan ringan Terhadap orang semacam ini Apakah kau akan menganggap dia adalah orang yang mubazir? Begitulah kesan pertama Yap Kei ketika pertama kali berjumpa Ong Loh Sian Singh Biarpun sekarang ia duduk di kursi utama Namun tak akan kau jumpai sikap jumawa atau kesan takabur dari mimik mukanya Melihat Yap Kei berjalan masuk ke dalam ruangan Segera Ong Loh Sian Singh menampilkan senyuman ramahnya Lalu dengan suara bagai seorang kakek sedang memanggil cucunya Dia berkata Duduklah anak muda di tengah ruangan Tersedia sebuah meja bundar yang besar Di meja hanya tersedia dua pasang mangkuk dan sumpit Tak ada hidangan Tak ada nasi Kelihatannya santap malam kali ini hanya disediakan untuk Yap Kei dan Ong Loh Sian Singh berdua Karena tuan rumah telah memperlihatkan senyuman ramahnya Tentu saja Yap Kei tak dapat bersikap acuh Maka dia pun ikut tertawa Sambil tertawa duduk berhadapan dengan orang tua itu Hidangan belum juga tersaji Mungkin harus menunggu hingga kedatangan sang tamu Dan kini Yap Kei telah menempati posisinya Apakah hidangan boleh mulai disajikan? Ketika Ong Loh Sian Singh menggapai sambil bertepuk tangan tiga kali Yap Kei pun mendengar suara langkah manusia bergema sambil menyajikan hidangan Tapi begitu hidangan disajikan Yap Kei langsung terperanjat Bukan terkejut karena hidangan yang disajikan Tapi kaget lantaran tangan yang sedang menyajikan hidangan itu Benarkah itu sebuah tangan? Tegasnya tangan itu bukan tangan manusia Tapi sepasang tangan berbulu yang memiliki bentuk seperti tangan manusia Begitu Yap Kei berpaling Dia pun dapat melihat dengan jelas wajah pemilik sepasang tangan berbulu itu Monyet Ternyata seekor monyet Rupanya yang menyajikan hidangan adalah seekor monyet Akhirnya ia berhasil juga melihat seekor monyet Namun Yap Kei tidak mengira monyet yang ada di kebon monyet ternyata telah terlatih hingga begitu hebat Setiap monyet menyajikan sepiring hidangan Mengaturnya jadi sederat dengan sangat teratur Begitu selesai meletakkan sayur Mereka pun tersenyum lebih dulu kepada Ong Los Yansing sambil manggut-manggut Kemudian baru mengundurkan diri dari situ Sebagaimana diketahui Monyet terhitung binatang yang paling ribut dan ramai Tapi walaupun ada begitu banyak monyet di situ Ternyata tak terdengar sedikit suara pun Mereka begitu tenang dan teratur Setiap selesai menyajikan hidangan Segera mundur kembali dengan teratur Bukan saja disiplin mereka bagaikan satu pasukan pembantu yang sudah terlatih Malahan kera kerja mereka jauh lebih rapi dan baik ketimbang pembantu biasa Menyaksikan kejadian itu Mau tak mau Yap Kei tertawa getir Kalau dibilang monyet adalah nenek moyang manusia Sekarang aku mulai agak percaya Katanya kemudian Monyet memang jenis binatang paling pintar di antara sekian banyak jenis hewan Bukan saja mereka pandai meniru gerak gerik manusia Kera berpikir serta tingkah laku mereka pun mirip manusia On Lo Sian Singh menjelaskan Coba kau kumpulkan satu kelompok monyet di satu tempat yang sama Maka perbuatan mereka yang paling pertama adalah perebutan kekuasaan Berebut menjadi raja monyet? Benar, bukankah sejak dilahirkan manusia pun sudah mulai melakukan perebutan dan pertikaian Ah, itu hanya terjadi pada segelintir orang Protes Yap Kei tidak esai paham Bukan hanya segelintir, tapi hampir semua manusia itu begitu Hanya saja tujuan pertikaian mereka berbeda Setelah menuang secawan arak On Lo Sian Singh melanjutkan Ada yang bertikai untuk berebut kekuasaan Harta kekayaan Wanita Usaha dagang Kedudukan bahkan ada pula yang berebut hak hidup Ada satu lagi Ada juga yang berebut karena emosi dan gengsi Yap Kei menambahkan sambil tertawa Betul Oleh sebab itu tak ada manusia yang tidak mulai berebut sejak dilahirkan Begitu dilahirkan, bukankah mereka mulai berjuang mempertahankan hidup? Kaum pedagang mati-matian bekerja, banting tulang, memeras keringat, bukankah tujuannya untuk memperebutkan uang dan harta? Para penjudi mati-matian bertaruh, bukankah tujuannya untuk meraih kemenangan? Seorang pelajar banting tulang bersekolah hampir 10 tahun, bukankah tujuannya pun untuk meraih kedudukan dan posisi, ia meneguk secawan arak, kemudian melanjutkan, dan hari ini, kau khusus. Mendatangi tempat ini, bukankah tujuannya pun hanya untuk memperoleh pembuktian-pembuktian-pembuktian tentang dongeng yang mengatakan dalam kebon monyet terdapat ratusan jenis kerak? Masakah kedatanganmu hanya bermaksud makan malam bersamaku bagus, kau memang orang yang suka terus terang, kita wajib menghabiskan secawan arak.